Hai Assalamualaikum Ya, jadi banyak yang bertanya ke kita ya Ya Kereta Densa kok bisa panjang banget? Gimana caranya? Lokomotifnya kuat ya? Emangnya diapain? Dan sebagainya Nah, di video kali ini kita akan kasih tau rahasianya Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya Makan ya Ya, di video kereta Densa biasanya rangkaiannya selalu panjang ya Minimal ada 4 gerbong Tapi jarang yang 4 biasanya lebih dari 4 Karena kita pikir kalau semakin panjang semakin mendekati seperti subuhan ya Untuk jalur yang dipasang di atas lantai atau sebidang ya Biasanya sampai 10 gerbong Sedangkan untuk jalur yang dibuat ada menanjak dan menurun Itu biasanya 7-8 gerbong Lalu ada pertanyaan Kok bisa sampai sepanjang ini? Apa rahasianya? Jadi rahasia atau triknya akan saya kasih tau Jadi, simak terus video ini ya Oh ya, sebelumnya untuk yang belum tau ya Jadi kereta desa itu Menggunakan kereta Railking ya Seperti ini contohnya Jadi, diambil Kerbong penumpangnya Dan menggunakan lokomotif Lokomotifnya yang kayak gini modelnya Ya, bukan yang ini Jadi seperti ini Banyak dijual di toko-toko dan banyak juga model-modelnya Ya, untuk bisa memiliki gerbong dengan jumlah yang banyak seperti punya kereta desa Jadi harus beli Railking yang banyak ya jumlahnya Atau kadang ada yang jual sih di komunitas Atau di online shop Kalau kita mau nyari untuk gerbongnya saja Atau lokomotifnya saja Dan lain-lain Ya, ini adalah kereta railking ya Yang masih ori Sedangkan yang sana adalah kereta desa Ini udah dimodifikasi Jadi, rahasia kereta desa bisa panjang Yaitu kita pakai prinsip bahwa Semakin ringan gerbong Maka akan semakin banyak yang bisa ditarik Dan semakin berat lokomotif Maka itu bagus untuk menarik rangkaian Jadi, akan kita coba ya Jalankan yang railking masih ori ini Lalu kita bandingkan dengan kereta desa Rangkaian railking yang asli ini berjumlah Ada tujuh gerbong ya Tujuh gerbong ya Tujuh gerbong penumpang Ya, kita coba ya Ya, ini Hmm Rodanya jalan di tempat ya Ini gak kuat ya Kalau di jalur lurus nih Tadi masih bisa Tapi udah masuk belok Udah gak bisa ya Coba mungkin kita kurangi jumlah gerbongnya ya Ya, kita lepas dua gerbong ya Jadi tersisa ada lima gerbong Kita akan coba rolling lagi Apakah bisa Kita nyalain Ya, kayaknya lebih bisa nih Ya, belokan bisa Kita Jelokan kedua Oh, ini Jalan Di tempat lagi nih Rodanya berputar di tempat Jadi, kayaknya gak bisa nanjak nih Coba lagi Agak anjlek ya Coba Nah Jadi, gak bisa ya Nah Lima gerbong Ya, sekarang kita coba Untuk tes rolling Kereta Densa ya Kereta Densa ya Kereta Densa Oh, ini Kereta Densa kan Punya ciri khas Yaitu Pakai Baju ya Atau pakai Custom ya dia Ini lokomotifnya belum Kita pakai Custom Lokomotif apa ya Kita coba aja Ini ya CC203 Ini sebenarnya Lokomotifnya jenisnya sama ya Dengan yang Masih ORI tadi Baterainya pun juga Sama Tapi ini Udah dimodif semuanya Lokomotif dan Gerbong-gerbongnya Jadi Gerbong-gerbongnya semua Ringan Dan Lokomotifnya ini Lebih berat Kita coba ya Ya Jalan Oh Wesselnya belum digeser Ya Gak ada masalah ya Kereta Densa Dengan Gerbong Bisa Nanjak Gukul Anger Gukul Anger ал Ej Oke, sudah kembali lagi Nah, jadi bagaimana Caranya atau rahasianya ya Jadi akan saya kasih tahu Ya, seperti yang saya bilang tadi Semakin ringan gerbongnya Maka akan semakin bagus, sedangkan Untuk lokomotifnya sebaliknya, semakin berat Semakin bagus, jadi kita akan timbang ya Pertama kita akan timbang lokomotifnya Lokomotif Relking yang Ori Ya, ada 104 gram Sedangkan yang Custom, kereta denser Ya, lebih berat ya 150 Beda 46 gram Lumayan bedanya Ya, sekarang kita timbang Untuk gerbong penumpangnya Ini Relking asli Ada 33 gram Ya Sedangkan yang Kereta denser Itu hanya 16 gram Jadi 2 kali lebih ringan ya Daripada yang Ori Ya, karena ringannya itu Ya, karena ringannya itu Maka Bisa Bisa narik Banyak kerbong Untuk kereta denser ya Nah, sekarang Pertanyaannya bagaimana membuat Kerbongnya menjadi ringan Dan bagaimana membuat Lokomotifnya jadi Lebih berat ya Jadi begini Ya, ini adalah Untuk tampilan luarnya ini ada Papercraft ya Saya buat Menyerupai Kereta Indonesia Seri Stainless steel ya Keluaran tahun 2018 Jadi ini adalah kertas Coba kalau kita buka Ya Ini ringan ya Kertas Karena ini kertas Dan Untuk cangkang Kerbongnya Ini Saya ganti Ini Cangkangnya ini Terbuat dari plastik Saya ganti dengan Steroform Jadinya akan Lebih ringan Panjangnya Bisa disesuaikan Sekitar ini Ada 16 cm Ya, jadi inilah Yang Membuat Kereta denser Menjadi ringan Bagaimana dengan Lokomotifnya Ya, untuk Lokomotifnya ini Dibuat Menjadi lebih berat Karena Semakin berat Ini Bagus ya Untuk tekanan kebawahnya Jadi Menghindari Roda slip Untuk Menarik Beban Gerbong Di belakangnya Dan Untuk menghindari Anjlok Terutama di Roda Depan ya Biasanya Kalau menikung Dia suka anjlok Kalau ringan Nah, yang Membuat berat adalah Coba kita bongkar ya Ya, kita lihat Di dalamnya nih Saya beri Timah ya Timah pancing Sebenarnya Untuk pemberat Bisa Apapun Yang Bisa masuk Di sini Tapi saya lebih suka Pakai Timah pancing Karena Harganya murah Dan gampang Dicari di toko pancing Ini tinggal Dislip-slipin aja Di rongga-rongga Lokomotif Di bagian bawah Ya, kalau dirasa Masih kurang berat Masih bisa ditambahkan Di Tempat lain ya Misalnya Di bagian dalam Ini saya tambahkan juga Di Ini Ini bagian Kabin Lokomotifnya nih Saya kasih timah Pancing juga Ini yang kecil-kecil Ataupun di bagian Menutupnya juga nih Ada Saya kasih pemberat juga Di sini Pokoknya Lebih Semakin Berat Semakin bagus ya Tapi Sewajarnya ya Dalam arti Selama Lokomotifnya Masih Dapat menampung ya Masih ada ruangan Untuk menampung Jadi Itu Masih bisa ya Masih Oke Bukan Dalam arti Makin berat tuh Ganjel batu Nah kan Lokomotif itu kan Gak bisa Menampung batu kan Batu besar Jadi Jadi ya Sebenarnya lah Selamat Ya Sahabat Densa Bagaimana Sudah tau kan Rahasianya Kenapa Rete Densa Bisa panjang Kalau Video ini Bermanfaat Tolong bantu Share ke Teman kalian Yang juga Penggemar Miniatur Rete Api ya Dan Kalau ada yang Kurang jelas Bisa Tanyakan di kolom Komentar Gimana Densa Kalau Sahabat Densa Suka Sama Video Densa Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Densa Berikutnya Dadah